Kali hari ini Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo akan menghabiskan Hari Raya Idul Adha 14.37 Hijriah bersama masyarakat Serang Banten. Nah tentu saja hari ini akan dimulai sholat berjamaahnya sendiri pada pukul 7 dan Presiden nanti rencananya akan tiba di Masjid As-Saurah kota Serang Banten pada pukul 6 lewat 40 menit. Dan tentu saja bisa didengarkan gema takbir ini sudah berkumandang dengan indah begitu sejak subuh tadi dan masyarakat ini satu demi satu sudah mulai memenuhi masjid dengan kapasitas 6.000 orang. Dan tentu saja tradisi Presiden Joko Widodo untuk merayakan Hari Raya ini selalu tidak di Jakarta. Presiden memang mengatakan sejak awal bahwa memang merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun juga Idul Adha ini tidak mau Jakarta sentris dan juga mau ke daerah-daerah lain. Nah jika Idul Adha Fitri kemarin 14.37 Hijriah di kota Padang ya di Sumatera Barat dan kali ini Idul Adha ingin merasakan bagaimana lebaran Idul Adha bersama masyarakat kota Serang Banten. Presiden dalam Hari Raya Kurban ini juga akan menyumbangkan dua hewan kurban yang pertama tentu sudah diberikan begitu kepada masyarakat di tempat pelalangan ikan kemarin. Dan hari ini diberikan di Masjid As-Saurah dengan berat kurang lebih 950 kilogram. Dan tentu saja seperti kunjungan kerja pada biasanya Presiden ini tidak hanya ingin merayakan saja Hari Raya Idul Adha tetapi juga mempunyai agenda-agenda lain. Presiden sebetulnya sudah tiba di Banten lewat jalur darat ini sejak kemarin siang dan berkunjung ke sejumlah puskesmas. Salah satunya adalah puskesmas warung gunung di Kabupaten Lebak. Nah Presiden dalam kunjungannya tentu saja didampingi oleh satu Menteri Kabinet Kerja yaitu Nila Muluk menyatakan bahwa gizi buruk ini memang harus diperangi. Di Banten memang tidak terlalu tinggi angkanya hanya ada sekitar 104 anak begitu yang mengalami gizi buruk. Tetapi tentu saja gizi buruk ini diakui masih ada beberapa di wilayah Indonesia. Banten adalah kota kebupaten kedua maksud saya yang provinsi kedua yang disambangi oleh Presiden. Tetapi sebelumnya Presiden juga ke daerah Nias untuk memberikan informasi bahwa gizi buruk ini sangat berbahaya bagi anak, ibu hamil dan juga balita. Dan tentu saja dalam kunjungan kerjanya juga selain mensosialisasikan bagaimana gizi buruk ini sangat berbahaya, Presiden juga memberikan biskuit berkalor tinggi untuk anak-anak, ibu hamil dan juga untuk balita begitu ya. Dan juga memberikan sapi di tempat pelelangan ikan juga sebesar 900 kilogram. Nah Presiden nantinya juga akan langsung begitu dari hotel sekitar pukul 6.30 maksud saya dan nanti akan mengangkat tema dipimpin khutbahnya oleh Profesor Dr. Fauzul Imam mengangkat tema makna kurban mengubah etos basa-basi menjadi etos aksi. Nah tentu juga akan dipimpin oleh Imam Abdul Wahab yang nanti akan memimpin secara langsung sholat Idul Adha di Masjid Serang kota Banten ini dan kota Serang Banten. Dan tentu saja masyarakat ini sangat antusias sekali bahwa memang ini merupakan pengalaman pertama begitu untuk berlebaran bersama Presiden. Dan kami lihat ini sementara di lantai satu sudah mulai ramai, sudah mulai penuh dan sekarang masyarakat untuk jamaah juga sudah memulai memenuhi di lantai kedua. Tentu saja dengan kapasitas 6.000 ini pengamanan sudah diaktifkan begitu sejak malam pas Pampras juga sudah mulai mengamankan, menestarilkan area-area yang tentunya dikhawatirkan akan terjadi sesuatu.